Halo semua, dalam video ini kami akan menjelaskan kontribusi sawit dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia. Industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peran kelapa sawit dalam pembangunan ekonomi Yaitu sebagai penghasil devisa, memperbaiki neraca perdagangan Indonesia, dan pendorong pertumbuhan BDB. Sebagai penghasil devisa, 80% hasil produksi minyak kelapa sawit diekspor. Hasil ekspor tersebut kemudian akan meningkatkan devisa. Selanjutnya yaitu memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Kelapa sawit dapat dijadikan sebagai biodiesel berbasis minyak sawit. Dimana adanya substitusi biodiesel minyak kelapa sawit, maka akan menghemat devisa solar impor. Sehingga akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia dari tahun ke tahun. Kemudian, mendorong pertumbuhan BDB atau BDB. Perkebunan kelapa sawit serta industrinya telah menyumbang 3,5% terhadap total BDB. Kedua, peran kelapa sawit dalam pembangunan sosial. Yaitu mampu meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan pedesaan. Peningkatan kesempatan kerja. Adanya industri sawit di Kabupaten Maroki berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, sehingga pendapat masyarakat Papua menjadi lebih baik. Kemudian, pengurangan tingkat kemiskinan. Adanya kesempatan kerja yang cukup, mampu menjadikan perekonomian masyarakat di sekitar industri sawit menjadi lebih baik. Selanjutnya, peran dalam pembangunan pedesaan. Industri sawit turut berkontribusi dalam pembangunan beberapa fasilitas. Hal tersebut tentu berdampak pada majunya kesejahteraan masyarakat di sekitar industri sawit. Peran kelapa sawit dalam lingkungan. Yaitu sebagai paru-paru ekosistem, sebagai energi alternatif, dan sebagai minyak dengan emisi yang lebih rendah. Sebagai paru-paru ekosistem. Perkebunan kelapa sawit berperan dalam menawur ulang dan mencuci sampah CO2 melalui proses fotosintesis asimilasi, sehingga pemanasan global dapat dikurangi. Yang selanjutnya, yaitu sebagai sumber energi alternatif. Minyak kelapa sawit berperan sebagai energi alternatif biodiesel yang mempunyai emisi yang lebih rendah. Kemudian yaitu sebagai minyak dengan rendah emisi. Minyak kelapa sawit mempunyai emisi paling rendah di antara minyak lainnya, sehingga dengan mengonsumsi minyak kelapa sawit, turut serta dalam menjaga lingkungan. Sekian video dari kami, terima kasih.